Intro Dipersembahkan oleh Abi, Dede, Kakak, bentar lagi mau imsak nih Minum ini dulu yuk, biar kita kuat puasanya Bunda, bawa apa itu? Ini loh bunda bawa minuman susu tujuh kurma Minuman yang berhasiat Karena selama puasa sangat penting memilih Makanan dan minuman yang benutrisi Untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa Pas banget nih, biar badan tetap kuat selama bulan puasa Pasti dong, susu steril tujuh kurma ini Dipercaya sebagai superfood Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa Kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir Wah, aku mau coba dong Iya, aku juga mau coba Yuk, kita minum yuk Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah, enak banget Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar jadi gak bikin enak Aku suka banget Iya, aku juga suka banget Alhamdulillah, pada suka Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Barang siapa memulai puasanya dengan kurma Maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh Dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu Selain buah kurma yang banyak khasiatnya Pohon kurma juga banyak manfaatnya loh Getahnya bisa jadi sirup Daunnya bisa jadi tikar Dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu Dalam hadis riwayat Bukhori Dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur Pohon ini seperti seorang muslim Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma Supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia Yang bermanfaat untuk orang lain Bunda udah stok banyak nih Jadi ingat ya, satu kaleng sehari saat sahur Susu seri 7 kurma Double khasiat Baik untuk jalani puasa Alhamdulillah Baik kembali lagi bersama kami Pemirsa Metro TV di Asmaul Husna Insyaallah berkah Berkah Berbicara tentang fidyah Fidyah itu mengganti puasa yang memang tidak dilaksanakan Karena hukumnya wajib Dan fidyah itu ada Fidyah artinya memberi makan kepada orang-orang yang fakir miskin Dan kaum du'afal Siapa saja Yang pertama Kalau ada orang yang betul-betul tua renta Umurnya 70 Udah gak bisa deh puasa Orang yang tua renta dan orang yang betul-betul sakit Harus suntik insulin misalnya kan Nah ini dia tidak bisa mengkodok puasa dengan puasa lagi Udah gak mampu ya dia Udah betul-betul gak mampu berpuasa Dia murni harus bayar fidyah Tapi kalau yang mampu Seperti wanita yang datang bulan Terus kita yang musafir Misalnya lagi dakwah Nah itu harus diganti dengan puasa lagi Puasa lagi Mengkodok puasa Nah ada Kalau ibu menyusui itu ada dua alasan Atau ibu yang sedang hamil Kalau dia misalnya puasa Dia mengkhawatirkan anaknya Yang dikhawatirkan anaknya kalau puasa nih Takut anaknya ntar kenapa-napa Maka wajib fidyah Tapi kalau dia khawatir karena dirinya sendiri Maka harus mengkodok dengan puasa lagi Masya Allah Bagaimana cara memberikan fidyah Memberi makan kepada orang fakir miskin Dan luafa Sesuai dengan jumlah makan kita dalam satu hari Berapa sih kita makan sehari? Berapa kali? Tiga kali Tiga Pagi Siang 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 malam Ya pagi siang malam Jadi harus tiga kali juga kita kasih fidyah itu Kepada orang fakir miskin dan luafa Dengan jumlah yang sama Kalau ada rezeki dilebihin lagi Oke Kalau fidyah kita gak bahas panjang Karena kita lebih mau membahas masalah idul fitri Ada kisah gak di zaman Rasulullah? Ada Ada seorang anak kecil nih Kayak Arkan Arkan lagi lebaran nih misalnya nih Tiba-tiba dia di masjid diem aja Di balik tiang Yang lain pada main gitu kan Pada happy Pada pakai sepatu baru Baju baru Namanya idul fitri Ada anak kecil Yang sedih Rasulullah nyamperin Wahai anakku kenapa? Ya Rasulullah Yang lain enak punya ayah Punya ibu Ya Allah Punya baju baru Telana baru Sepatu baru Kamu ini gak punya sepatu baru Bagaimana aku bisa punya sepatu baru Punya kasut Kalau basulullah kasut baru Baju baru Telana baru Sedangkan orang tuaku saja Sudah tidak ada Aku hanya bisa melihat Dan memandangi Rasulullah Ngetesin air mata Kemudian dipeluk Anak itu Dengan baju yang Compang-camping Anaknya Di saat yang lain Dalam keadaan berlebaran Pakai baju serbaru Dicium sama Rasulullah Dikecup Keningnya anak yatim Piatu itu Rasulullah Kata Rasulullah Wahai anakku Sudikah Aku menjadi ayahmu Kemudian Fatima Az-Zahra Menjadi kakakmu Masya Allah Dan Aisah Dan Aisah menjadi ibumu Ya Allah Dengan senang hati Pasti Itu kalau bisa Semua jangan dijajanin Tapi kasih Ke anak-anak yatim Piatu Atau Ke apa tuh Yang ada di Palsi Gunung Yang di daerah Cijantung Tuh Keingetan Kita kesana ya Kapan ya Nah Gitu ya Jadi Belebaran ini Semuanya harus Happy Semuanya harus Bahagia Karena Bagaimanapun Ramadan yang satu bulan Ini adalah bulan Yang belum tentu Allah berikan Kesempatan lagi Benar Sebaik-baiknya manusia Itu yang panjang Umurnya Tapi juga banyak Kebaikannya Mudah-mudahan Lebaran ini Banyak banget Hikmah yang bisa Kita petik Sekali lagi Sejatinya berlebaran Tidak hanya dengan Pakaian yang baru Tapi sejatinya lebaran Adalah dengan Ketaatan yang baru Masya Allah Kalau inti hari dari Kemenangan Hari kemenangan apa Hari kemenangan Adalah hari Dimana kita kembali Menjadi suci Masya Allah Kita menangis Dalam hati Karena ya Allah Mudah-mudahan Kita gak Dikasih kekuatan Untuk gak bikin dosa lagi Bikin maksiat lagi Tapi disilain Kita berbahagia Karena inilah Saat kita Merasakan kebahagiaan Bersama orang-orang Tersayang Bersama keluarga Dan orang-orang Tercinta Makanya Diharamkan Di hari idul fitri ini Untuk berpuasa Apapun bentuk puasanya Karena semuanya Harus menikmati Nanti setelah lebaran Baru ada puasa Ada puasa Sunnah Puasa Sawah Oke Selamat lebaran Semoga lebaran ini Menjadi berkah Untuk kita semua Terima kasih Ketemu lagi di program Asmaul Husna Insya Allah Tahun depan Tahun depan Tahun depan Asmaul Husna Insya Allah Berkah Betro TV Dipersembahkan oleh